Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, Amanah Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin amin ya robbal amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi, terbaru, terupdate, tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian, para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersiraturami satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Menyesal Baru tahu Cuma gara-gara akting Sampai dituding jadi perusak Rumah tangga Orang Amanah Manopo Kepergok Pasang muka sensis saat Nama Arya Saloka disebut Ikatan cinta merupakan sinetron yang Tengah digambarin banyak masyarakat Peran yang aktor Amanah Manopo dan Arya Saloka Benar-benar mampu menghipnotis para penontonnya Bukankah tak sedikit pula penonton yang terbawa perasaan Hingga berharap Aldibara dan Andin benar-benar ada di dunia nyata Banyak yang fakta yang ingin Arya Saloka dan Amanah Manopo saling mencintai di dunia nyata Padahal Arya Saloka sudah menikah dengan Putri Anne Ya Putri Anne kerap kali dibanjiri hujatan cerai dengan Arya Saloka Karena yang berharap Andin dan Aldibara bersatu di dunia nyata Nyatanya bukan Putri Anne saja yang kerap mendapatkan hujatan Amanah Manopo pun dianggap aktingnya kelewatan Hingga diduga menjadi perusahaan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka Padahal baik Amanah Manopo dan Putri Anne tidak ada masalah apapun Hubungan mereka pun tetap baik-baik saja hingga saat ini Bahkan karena ulah netizen tersebut Membuat Amanah Manopo murka untuk kembali satu proyek dengan Arya Saloka Amanah Manopo bahkan berjanji tak akan lagi kerjasama dengan Arya Saloka Untuk selanjutnya Tak hanya itu Kali ini Amanah Manopo kembali menjadi perbincangan saat kepergok Memberikan muka sensi saat nama Arya Saloka disebut Netizen pun mulai berprasangka buruk Anggapan Arya Saloka dan Amanah Manopo bermusuhan Amanah Manopo iseng melakukan live streaming di Instagram Menganggap bersama Sarinila pemeran Mama Rosa Amanah Manopo dan Sarinila dalam live tersebut membicarakan soal adegan mesranya dengan Arya Saloka Namun ekspresi Andin tersebut hanya mangkut Belakangan ini Putri Ande belum lama menyampaikan secara tersirat pelihar status pernikahannya dengan Arya Saloka Setelah beberapa tahun yang lalu Akhirnya wargane terutama pegemar Putri Ande dan Arya Saloka bisa tidur ninyak atas status pernikahan keduanya Dalam sebuah rekaman live yang beredar di media sosial Putri Ande entah keceposan atau secara sengaja Menghiasati bahwa hubungannya dengan Arya Saloka sudah bukan lagi suami istri Namun ia menyatakan hubungannya kini sekedar teman baik saja Warganet menyimpulkan memang benar adanya berita tersebut Bahwa Putri Ande dan Arya Saloka saat ini sudah berpisah Pada awalnya Putri Ande sekedar membahas hal-hal di luar status pernikahan dengan Arya Saloka Namun pada saat Putri Ande menyentil topik hubungannya dengan seorang pria Warganet yang menonton live tersebut tak bisa menahan rasa penasaran mereka Hingga akhirnya Putri Ande pun tak bisa menahan diri untuk tak menyenggol misteri status hubungan dengan Arya Saloka Saat ini meskipun tak menyebut nama jelas dari panggilan yang orang yang dimaksud Putri Ande Saat membaca komentar netizen dari Arya Saloka Lantaran ungan tersebut warganet pun jadi dibuat tericu dengan menyampaikan berbagai komentar Atas pernyataan Putri Ande tersebut Sebelumnya Putri Ande sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap netizen Hal ini bermula saat dirinya lab di akun tiktok milik pribadinya Belum lama ini di lab tersebut netizen membanjiri kolom chatnya Bertanya soal hubungannya dengan Arya Saloka Putri Ande merasa netizen merundingnya Untuk saat ini baik dari pihak Arya Saloka tak mengommentari lab streaming Putri Ande tersebut Bahkan Putri Ande yang menyampaikan itu diri sendiri Berarti memanglah disini Putri Ande yang menginginkan perpisahan itu dengan Arya Saloka Bukanlah imbas dari senyata nikatan cinta Yang membuat dirinya cemburu Dengan lawan mainnya bersama Amanda Manopo Terima kasih telah menonton!